membantu untuk memberikan informasi yang bagus untuk dikalian saya seperti itu. Nah, untuk yang pertama, dari foto Instagramable itu, kita memahami yang pertama ada chat untuk shutter speed, jadi penguasaan foto ini yang pertama kita yang dasari dari ada yang namanya segitiga exposure. Jadi, saya memahami dari shutter speed ini, kita bisa menemukan objek foto yang akan kita buat. Jadi, foto dengan keadaan malam, terus kemudian menggunakan ISO rendah, terus kemudian foto itu menggunakan tripod untuk landscape, jadi chat shutter speednya itu ada di sini. Jadi, chat-nya kalian bisa lihat ataupun untuk screenshot ya, bisa memahami tentang foto chat shutter speednya itu seperti ini. Jadi, kalau misalkan foto-fotografi Firewalk ini, jadi kelihatan yang saya misalkan ini memang menggunakan tema long exposure, terus kemudian untuk moving weather, ini menggunakan speed yang tengah, terus kemudian untuk yang speed banget nih, yang paling tinggi untuk foto-fotografi seperti itu. Jadi, nanti ini sebalik kita bahas ya untuk apa, yang namanya chat shutter speed. Jadi, untuk yang selanjutnya, ini langsung saja, untuk weight balance ataupun color temperature. Jadi, secara umum di kamera kita, jadi untuk semuanya kan memang default yang lama itu mereka hanya menggunakan yang namanya Kelvin. Jadi, dari sini kita bisa belajar kalau misalkan 2000 Kelvin dengan 9000 Kelvin itu terlihat perbedaannya. Jadi, untuk digunakan seperti apa sih foto kita kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang ini di era digital itu kita semakin dimudahkan dengan yang namanya untuk pengaturan secara patent ya. Jadi, artinya misalkan di cloudy itu seperti apa warnanya, kita sudah bisa memprediksikan bahwa dia diangkat 7000-8000 Kelvin. Terus kemudian in the scan, jadi sekitar 2000 Kelvin seperti itu. Nah, kemudian pengetahuan berikutnya yaitu tentang focal length di lensa. Jadi, di focal length lensa ini, jadi kita bisa menggunakan beberapa jenis tipe fotografi yang saya maksudkan yang di awal tadi, untuk menggunakan lensa kita semaksimal mungkin. Jadi, kita bisa menggunakan di range normal, di angka 50 untuk fix, terus kemudian misalkan mau yang wet angel ada di angka 24 atau 28, terus kemudian untuk telephoto bisa di angka 100 mili ke atas, kemudian untuk yang super ini biasanya untuk kategori building seperti itu. Jadi, istilahnya kalau misalkan dilihat dari objek, misalkan 35 itu seberapa bisa terlihat ya untuk sekilas fotonya ketika pengambilan gambar sampai di objeknya seperti itu. Jadi, untuk pengetahuan tentang focal length. Terus, kita secara foto untuk instagramable ini memang kita harus selalu mengerti yang namanya rule of third di fotografi. Rule of third sendiri ini sendiri memang kalau dilihat orang-orang yang perfeksionis, terus kemudian orang-orang yang fotonya itu harus mengikuti sebuah acuan, nah di sini ada zip untuk kalian bisa mengerti yang foto. Jadi, misalkan kita menggunakan rasio ya. Jadi, rasio ini memang semua komposisinya pas. Jadi, secara diagonal, vertikal, horizontalnya ini dia pas. Jadi, biar foto kita nggak terlalu banyak yang komen, misalkan di tahun 2015 ke bawah nih, foto landscape itu kalau miring pasti biasanya di komen. Wah, ini fotonya miring nih. Terus kemudian foto itu harus lurus kayak gini gitu. Ini pun juga istilahnya bisa saja terjadi ketika foto itu estetikanya memang dilihat dari rule of third. Tapi ketika foto itu digunakan untuk instagram kita, sebenarnya sih kita bisa lebih bebas ya untuk mengeksplore diri kita, untuk bagaimana sih misalkan ini, ini foto ini geram. Jadi, kalau misalkan dilihat foto ini kan sangat-sangat perfect ya. Untuk gradasi warnanya ini sangat-sangat kelihatan. Dari ujung ke ujung, apa, area lautnya termusul dengan area langit, kemudian untuk foreground di bawah ini, semuanya ini benar-benar perfect. Tapi kita nggak membahas tentang foto ini harus perfect seperti apa, tapi artinya foto ini yang instagramable itu yang layak untuk kita post di instagram dan mendapatkan apresiasi. Seperti itu. Nah, dari sedikit referen fotografi ini, bagaimana sih ngasih link foto yang instagramable kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Halo, atau ada yang bingung? Ada yang ini? Ada yang ini? Ya, kita lanjut ya. Kita kalau lanjut bisa, apa, untuk ngasih raise hand, ataupun yang bingung, untuk apa, kalian bisa ngasih, apa, untuk, apa, bertanya, ataupun ada yang bingung, ataupun mouse light-nya di kita ulangin, kita bisa, kayak gitu. Terus, kemudian, kita lanjut ya, untuk menghasilkan foto yang instagramable ini, memang eranya, eranya di tahun 2019-2020 ini, orang-orang lebih banyak menggunakan framing foto seperti ini. Jadi ini saya ambil source dari Pinterest, untuk apa, menghasilkan foto yang, apa, kesannya beda ya. Kita menggunakan bagian gradasinya bunga, yang Bougainville, ya ini ya, Bougainville, ya ini ya, Flamboyan Bougainville ini, untuk menghasilkan foto model yang keren, kayak gitu. Padahal dia, ini menggunakan foto yang, istilahnya dengan available light, ya, seadanya, dengan lokasi yang kita bisa lihat ini, mungkin ini tembok, di sebelah kiri, terus kemudian dari fotografernya ini, dia menggunakan, menggunakan bunga, untuk menjadikan, apa, flare di bagian lensanya. Yang perlu diketahui memang, untuk tipsnya foto seperti ini, ini menggunakan lensa fix. Jadi misalkan ini, dilihat nih, ini fotografinya menggunakan lensa Nikon. Jadi, misalkan ini bisa dilihat di angka 50, atau di 85, ini bisa, ini di 50 kebetulan. Jadi, bisa menggunakan seperti itu, untuk source yang pertama, untuk menggunakan framing foto. Nah, terus yang, yang kedua ini pun juga masih sama, tapi framing foto, kita jadikan canvas di depannya. Kita, kita selalu beranggapan ya, kalau foto itu, kita menghasilkan objek yang sulit. Itu ternyata tidak. Jadi, kalau misalkan di depan kita ini, sudah ada, sudah ada, apa, frame yang bagus, ataupun frame yang bisa digunakan, untuk, untuk kita memotret. Jadi, sebenarnya objek yang ada di sini, ini nggak seharusnya itu, menggunakan foto cewek, ataupun, ataupun istilahnya foto yang, yang standar. Tapi kita bisa menggunakan, entah itu, peralatan makeup kita ya, untuk yang cewek, terus kemudian, apa, untuk tema-tema yang lain ya, entah kita itu yang misalkan, suka sering moto, ada di depan, apa ini, yang namanya, meja kerja kita, moto buku-buku, kita menggunakan framing ini, masih cocok. Kayak gitu. Jadi, apa, foto framing ini, masih jadi idola, di tahun 2019, sampai 2020. ke depan. Kayak gitu. Nah, untuk yang berikutnya, foto yang Instagram-able ini, dia menggunakan pantulan CD, dengan refleksi cahaya matahari, seperti ini. Jadi, kita memang, bisa menghadap, apa, foto ya, ini, nggak, apa, merawan cahaya, ataupun, backlight, tapi, nggak terlalu, nggak terlalu ini, untuk arah cahayanya, itu bisa kalian serongkan, jadi, cahaya matahannya, bisa dipantulkan ke orangnya. Nah, karena memang kita lagi, lagi ini ya, apa, self-quarantine, atau warantinnya di rumah, foto-foto yang seperti ini, ini layak untuk, dicoba di rumah, kayak gitu. Terus kemudian, kita bisa menggunakan, saringan, ataupun benda yang berubah artistik, seperti ini, digunakan untuk foto. Jadi, untuk cara membuatnya ini, kan, nggak, nggak begitu susah ya, untuk teman-teman, yang memang, apa, yang bareng, yang seadanya, yang di rumah, kayak gitu. Terus kemudian, apa, foto ketika hujan, kayak gitu, di aspal, di aspal kita ketika kena cahaya, lampu malam ini, bisa, bisa menghasilkan pelangi, seperti ini. Jadi, untuk foto-fotonya ini, memang sangat, apa ya, nggak, nggak terlalu susah, nggak terlalu ribut juga, untuk kita, apa, mengaplikasikannya, tapi dengan alat-alat yang ada di rumah ini, bisa kita gunakan, kayak gitu. Nah, sedikit, sedikit sharing aja nih, biar nggak boring, dengerin saya untuk tutorial, jadi, sebenarnya untuk foto-foto yang saya amati, yang saya ambil juga, dari beberapa sumber, yang ada di Pinterest, saya menyatakan sumber, jadi, saya, sangat takjub ya, dengan, salah satu, seorang yang namanya, jadi dari Barcelona, namanya pernah, apa, pernah denger ya, Jordi Kualitik, dia itu, ngasih video, tutorial, tentang foto yang, menggunakan full framing, kayak gitu, framing, terus kemudian, dia, apa, menguasai, di, untuk tone color editingnya, tone color editing, jadi ini, saya ngasih, apa, share tentang, apa, untuk kalian semuanya, untuk foto, yang menggunakan framing, kayak gitu. terima kasih, Ada audionya Harusnya ada Pak Sebentar saya cek dulu untuk sharingnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menontononton Terima kasih sudah menontononton Terima kasih sudah menonton 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 Saya menonton Terima kasih sudah 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 menonton apa tentang kreator, jadi kualitas itu yang keren. Jadi kita selalu menggunakan objek yang unik dan menarik yang ada di sekitar kita. Terus kemudian kita harus bisa menemukan karakter pada foto kita. Jadi kita nggak lepas yang namanya dengan POI atau point of interest dari foto kita, kita bisa jadikan itu apa yang namanya, kita antusias dengan foto, kayak gitu. Jadi saya juga ada pengalaman nih, pengalaman itu saya juga dekat dengan seorang fotografer. Fotografer kebetulan dia itu hobinya agak nyeleneng. Jadi dia itu suka makro ataupun water drop ya, foto yang air yang jatuh di kertas yang air itu, dia itu tiap hari kerjaannya hanya mencahkan gelas. Karena biar menguasai fotonya dia itu, biar istilahnya sempurna. Jadi gelas itu dimasukin air, disirup, kemudian dikasih buah untuk dipecahkan di meja, kayak gitu. Jadi kita harus bisa mencari apa yang menjadi identitas ataupun karakter dari foto kita. Kalau sekalunya itu hobinya pun mahal, ya memang kita harus mau nggak mau harus ngelakuin. Tapi kalau mahal di hobi kita itu nggak ada harganya sebenarnya. Tapi makanya ini hanya sekedar untuk foto yang instagramable ya, nggak harus dari hobi kita yang memang suka. Misalkan kalian mau koleksi, koleksi entah itu robot yang gundang, ataupun untuk praiser, karena memang mainannya kecil-kecil nih, dia agak, memang harganya agak lebih mahal. Jadi ya kalian mau nggak mau harus bisa mengemas itu dengan bagus. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tips tutorial, jadi kebetulan juga saya penggemar juga ya untuk praiser ataupun foto makro kecil, mungkin kalau misalkan nanti ada tema lain, saya juga pun bisa bahas untuk foto toys, kayak gitu. Jadi yang poin yang ketiga ini, kita harus bisa membenahin cara memotret kita. Dari cara memotret kita yang mungkin kita terlalu terpaku dengan yang namanya mode auto, kalian memang misalnya masih mungkin sudah menggunakan kamera pro, ataupun misalnya yang 3 digit ataupun full frame. Jadi kalau auto, itu kalian harus bisa beranjak dari mode A, aperture pro D, terus kemudian ke mode M. Jadi bisa menghasilkan foto-fotonya seperti si Dobrik Olimpik seperti itu. Nah, terus berikutnya, kalian harus bisa mencari referensi foto dari berbagai sumber ya. Berbagai sumber artinya, kalau misalkan Instagram itu dijadikan media untuk kita menghasilkan foto yang keren, tapi dia harus ada rujukan. Jadi Instagram ini sebenarnya kan media untuk berbagi, tapi dia itu kadang orang-orang di situ itu agak ini ya, istilahnya untuk ilmunya mungkin hanya dibagi separuh, ataupun dia hanya membagi file exit, tapi kalau misalkan kalian buka istilahnya pengetahuan tentang informasi, orang-orang di Pinterest, ataupun orang-orang di YouTube, itu lebih banyak dia meng-share ilmu yang memang dia enggak mengkomersilkan seperti itu. Terus kemudian, nah ini yang kerennya ATM, amati diru modifikasi, karena memang artinya, kita kan enggak lepas sih yang namanya foto-foto kita itu bisa jadi siapa sih yang jadi idola dari kita, ataupun fotografer terkenal, ataupun fotonya siapa. kalau saya pribadi memang karena influencer, itu saya lebih ke georgie koalitik, seperti itu. Terus kemudian yang satunya lagi, ada Peter McKinnon, kalau untuk kalian yang suka edit lightroom, pasti tahu Peter McKinnon juga, dia ngasih share tutorial, cara menggunakan lightroom dengan bagus, seperti itu. Jadi, untuk menghasilkan foto Instagram, seperti itu. Terus kemudian, sentuhan akhir ya, Rensa juga pengaruh yang kalau lihat kayak begini. Rensa-lensa yang lebar tadi yang aku sebut di depan itu loh. Betul, betul. Rensa 20 mili itu menarik itu. 20 mili, 24 itu menarik kalau mau bikin foto-foto gini ya. Mainnya di Afragma yang agak gede sekalian. Ya, sebenarnya Sony Pak ya, yang terbaru ini ada ya. Ini 20 ya, 20 F1.8. 20 F1.8, ya. Jadi, untuk menghasilkan foto itu, memang kita ya, selain dari objek yang kita perlukan itu, dari hobi kita, terus kemudian ya lensa yang digunakan, betul sekali. Tapi kalau misalkan dari saya pribadi, memang saya tidak memberikan expert untuk secara gear ya, gear yang digunakan, ataupun, karena memang dari isi Instagramable ini, dari berbagai sumber ini memang ya, menggunakan gear yang bagus juga. Jadi, kita tidak lepas ya, harus menggunakan tipe lensa lebar yang prime, terus kemudian dengan bodi yang, mungkin yang saya, ini kan full frame ya, karena full frame sendiri mempunyai dynamic range yang fokus. Jadi, artinya, area ujung ke ujung, terus kemudian foreground-nya itu bisa terkunci dengan rapi. Nah, ini yang membedakan foto yang digunakan dengan smartphone, karena kalau dari saya pribadi sih, memang saya masih belum nyaman ya, menggunakan smartphone, karena untuk kita bisa lebih leluasa editor post-processing itu, hanya menggunakan gadget, tapi kita tidak bisa pernah untuk mencetak. Tapi kalau misalkan saya pribadi, foto yang bapak itu ya yang dicetak, seperti yang mungkin yang ada di belakang saya. Jadi, kita cobalah sekali-sekali untuk menghasil, dari foto itu kita detak, biar kita ketahuan mana foto kita yang bagus atau yang tidak. Jadi, terus yang terakhir, percaya diri hasil kita pasti Instagram-able, kayak gitu. Jadi, dari tips yang, foto yang Instagram-able tutorial ini, kalian bisa kemas sendiri di rumah, bagaimana baiknya untuk menggunakan foto Instagram-able, karena memang yang tema yang saya angkat ini, kalau ini memang orang lebih cenderung menggunakan framing foto, kayak gitu. Jadi, satu tema ini bisa menghasilkan, video ini, job di quality itu 10 menit, tapi dia bisa menghasilkan lebih dari 300 screen, kayak gitu. Itu luar biasa. Saya rasa luar biasa sekali. Nah, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan mungkin, atau ini, ada yang bingung, tanya-tanya. Misalnya saya baru pertama kali ya, ini untuk live di Zoom, karena memang saya sangat jarang sekali, mungkin saya agak gugup, atau gimana. Jadi, kalian bisa, ini ya, untuk apa, ngasih masukan sama kita. Nah, ini saya bisa buka chat, Pak, untuk apa, di, 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 apa. Mungkin kamu bisa bantu, ini ada pertanyaan yang lebih detil. Mungkin ada contoh, gimana caranya mengedit, dari Mas Rafli ini. Oke, Oke, jadi, saya kebetulan ini ya, apa, sudah saya siapkan, ada satu bahan, untuk yang saya bisa edit. Kebetulan untuk, untuk bahannya sendiri dari, saya mau editing dari Lightroom ya. Lightroom, kebetulan ini, apa, futuro-nya untuk komersial Hasi Enda. Saya sebutkan merek, karena memang ini, apa, ini untuk dari Hasi Enda. Jadi, seperti ini. Nah, jadi, kalau, kalau secara umum nih, foto ini sebenarnya, sudah keren banget, sudah, sudah bagus, proporsi, terus, semuanya cakep lah, kalau, kalau dibilang gitu ya. Untuk, untuk secara, apa, editing, editing sendiri sih, saya rasa, enggak, enggak begitu, enggak begitu susah. Jadi, artinya, ini saya coba, cari untuk ininya dulu, menu, untuk develop-nya, sebentar. Oke, nah, ini saya coba, liatin, apa, sorry, before, before after-nya, sebentar. nah, ini, kalau, kalau kalian, apa, merhatiin ya, dari foto yang pertama, sama yang foto yang kedua, ini lebih menarik mana sih, tadi, kayak gitu. Saya coba, apa, buka dulu ya, untuk, untuk, apa, fotonya, sebentar. di sini saya rubah screen, apa, sharing, sebentar. Coba screen share, untuk screen saya, oke. Nah, dari foto ini kan, tadi kan, apa, masih ngedah yang pertama, foto ini tampak, tampak biasa, kayak gitu, mungkin, apa, untuk area-area yang warna, yang, yang menganggung sini, dari screen saya ini, sepertinya area, untuk kontrak, apa, untuk highlight-nya ini, mungkin agak kurang, terus kemudian, saturasinya perlu ditambah, kayak gitu. Jadi, secara, secara before after itu, seperti ini tadi, untuk fotonya, ya. Jadi, saya coba, untuk, tadi editing ya, untuk sekilas perbedaannya, jadi, apa, untuk yang pertama, untuk yang, apa, skill foto, skill editing yang saya gunakan, ini sebenarnya, cara, cara lama ya, yang digunakan untuk orang film. Jadi, untuk foto itu, yang pertama, ini, kalau misalkan saya, saya rubah dulu, apa, saya standarkan dulu, ini standarnya dengan dua kali klik, kayak gini, nah, big brand, ini kentas terantar, nah, kalian bisa lihat ya, standar ya warnanya, colornya ya, kalau itu bingung bisa di zoom, kalau dari smartphone bisa di zoom, nah, untuk yang pertama ini, exposure ini, saya, saya naikkan tinggi, kayak gini, exposure-nya, terus kemudian, saya main berani di area kontras, nah, untuk di, di area highlight ini, saya turunkan, seperti ini, terus kemudian, sedu ini, saya tambah, karena kan sedu ini, sifatnya sangat keras ya, kalau misalkan, sedu ini, pengaruhnya di area ini, area-area ini, kalau misalkan kita kurang, ini objeknya gak kelihatan, sebentar, delay, nah, kayak gini, perbedaannya, jadi permainan sedu ini, sangat penting, nah, apa, foto yang bagus itu, biasanya, dynamic range yang tinggi, taruhlah misalkan, saya mirip satu brand Sony ya, dia itu bisa, bisa mencakup untuk area yang, apa, gelap, di area sini, kayak gitu, nah, terus kemudian, ini karena, fotonya, saya memberikan poi di area tengah, karena ini, menu makanannya kan, apa, ada tekstur keju, kayak gitu ya, jadi ini clarity-nya perlu saya tambah juga, kayak gitu, jadi, dengan vibran-nya juga, kalau, kalau saturasi ini kan memang, ini, perbedaan ya, saturasi ini kan berubah secara keseluruhan, kadang-kadang ini, kita terlalu, terlalu jenuh, kalau misalkan, mengubah saturasi, tapi, kita bisa, seperlahan, berubah dari vibran, kayak gitu, nah, apa perbedaannya vibran sama saturasi, kalian coba bisa, bisa cek di Google ya, untuk apa, sedikit perbedaannya, kalau misalkan saturasi ini secara feeling saya, ini merubah secara keseluruhan, tapi kalau untuk vibran, itu setiap elemen ini, dia pasti bakal mengunci, ada saturasinya, kayak gitu, terus, kemudian, ini, saya biasanya permainan tone growth, kalau misalkan, kalian sudah expert ya, untuk tanpa menggunakan, layar per layar, tadi untuk editing, di, di treatment basic, kalian bisa menggunakan ini, tapi kalau misalkan ini, saya rasa ini sadunya terlalu menggabung, saya bisa turunkan sedikit, kayak gini, kalau misalkan kalian perlu tambahkan, perlu tambahkan di area ini, terus kemudian setelah selesai, kita bisa atur untuk ininya tadi, apa, tim, kalau temperatur, ini saya rasa sih, jangan kalian ubah ya, karena sangat, sangat konstan sekali, untuk area temperatur, karena temperatur sendiri ini, merubah weight balance, saya nggak begitu suka, untuk editing yang menggunakan temperatur, saya bisa coba ya, untuk biru ya, warnanya udah langsung cebleh, kayak gitu, kekuning pun juga gitu, tapi kalau misalkan, di angka itu kurang, dirasa kurang, kalian bisa edit per digit, di angka sini, nah ini pinnya, saya sedikit kebirukan, gitu, nah, untuk sentuhan akhirnya, kita kembalikan eksplosinya ke nulu, kayak gitu, nah, ini hasilnya, nah, kalau misalkan dirasa kurang, di area vibrant, bisa menemukan sedikit, gitu, nah, siklas perbedaannya, berbeda, berbeda jauh bukan, dengan yang itu, kalian lebih suka yang mana, kalau untuk voting, untuk color-nya, misalkan ini warna bawang, warna bawangnya ini, kalian lebih suka mana, bawang yang sebelah kiri, atau sebelah kanan, yang seger, karena kan, di komersial foto itu, komersial foto itu, kita bagaimana mengemas makanan itu, menjadi semenarik mungkin, kayak gitu, ini kan teman-teman temanya fotografi, saya menemukan satu video yang memang, yang sangat unik ya, jadi, saya nggak tahu sourcenya dari mana, saya kebetulan nemunya di TikTok, itu, itu lucu, jadi, dia ada roti, diolesi pakai oli, kayak gitu, jadi, saya pernah juga bahas, di sebelumnya, di teman Instagramable Workshop, jadi, saya juga sudah nggak ngambil lagi, tapi, untuk, foto komersial foto itu, menggunakan, menggunakan lighting yang bagus juga, untuk difoto, kemudian lensa juga yang mendukung, terus, untuk processing editingnya seperti itu, seperti ini, kayak gitu, jadi, kelihatan kan perbedaannya antara foto original, sama foto yang editing dari Lightroom, kayak gitu, nah, dari sini ada pertanyaan mungkin? Warnanya kok jadi agak lebih merah ya? Nah, ini, persepsinya masing-masing ya, untuk kelihatan dari foto ya, tadi Pak Jekang, nginfokin, nginfokin untuk warnanya kelihatan, agak merah, kayak gitu ya, karena, saya kebetulan, hari ini menggunakan, apa, komputer Windows, jadi, saya belum tahu, kalau kalibrasi, kalibrasi, tapi, kalau misalkan tone color-nya, warnanya merah ini, memang saya sengaja, dominan Pak, karena, untuk warna yang ada di, apa, burrito ini ya, sebetulnya makanannya burrito ya, ini ya, saya perlu perang hafal, ya kan, burrito, nah, burrito ini kan, bukan burrito ya, apa namanya nanti, nah ini kan, nah ini kan, apa, dia, ada kemasan, untuk sayur, yang ada di belakangnya, jadi, kita, saya mau mengediting, untuk warna saturasi, yang ada di selada ini, apa, mengangkat, terus, kemudian, di warna bawangnya pun, juga kelihatan, jadi, saya, vibransinya ini, memang sampai di angka 38, tapi, kalau misalkan, apa, agak terlalu mengganggu, ya, kita bisa turunkan di angka 10, ini mungkin seperti itu, ini mungkin juga, salah satu faktor, dari raw file, atau dari jpeg file, pada saat kita mengedit ini ya, soalnya, nah, bisa jadi, dari faktor jpeg file, atau raw file, seperti itu, karena memang, ini jpeg atau raw, kamu dapatnya? ini saya jpeg, Pak, apa, jpeg, raw, saya jpegkan, secara ini, apa, untuk di, di lightroom, secara paksa, jadi, tanpa harus edit proses-prosesing dulu, ya, kalau memang, ini dari jpeg, ini memang agak, gesernya agak jauh sih, tapi, kalau dia dari raw, harusnya dia lebih smooth, ya, lebih smooth, ya, betul, kayak gitu, jadi kalau misalkan kelihatan kan perbedaannya, kalau misalkan dirasa, tadi pertama exposure itu dari foto kan, kita kan secara pribadi menganggap bahwa foto ini sudah perfect, untuk secara pengaturan light and shadow-nya, kayak gitu ya, light and shadow-nya sudah perfect, kemudian, kenapa, apa, apakah exposure-nya bisa dinaikkan lagi, kayak gitu, kalau misalkan kepingin lebih bagus, masih bisa, karena memang warnanya ini kita sudah kunci, sampai di angka plus, plus dua, tadi saya coba ya, plus dua ya, nah, warnanya sudah di kunci di angka ini, tapi kalau misalkan lebih nyaman, kalau misalkan kepingin, ini dicetak, ataupun di itu, bisa di angka sampai plus satu, kayak gitu, seperti ini, mungkin lebih nyaman, tapi memang, saya lihat foto ini memang dominan ke merah sih, karena kan woods, ataupun kayunya ini, seperti efeknya dipelitur ya, efek pelitur terus kena, kena cipratan, apa, air, biar kesannya lebih natural, jadi ini memang lebih cenderung ke arah merah, Pak Sibar. Jom, ada pertanyaan, dari Mas Rafli, untuk awal editing, nggak usah takut dia buat naikin eksposio ya? Nah, untuk awal, ini kita bisa, Pak Suki ada bantu jawab Jom, tujuannya naikin eksposio tinggi, di awal itu apa? Itu yang kita mesti jelas dulu ya, saya setuju dengan Pak Suki, ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Suki, tentang untuk kenapa sih kita naikin eksposio. Mas Rafli pertanyaannya, terus Mas Pak Suki ada kasih komen lah, tujuan eksposio tinggi awalnya buat apa? Itu dulu, yang dikomentari sama Pak Suki. Ya, untuk eksposio tinggi itu, ini buat apa sih kan kayak gitu? Karena kan kita awalnya ini kan kepengen mengunci warna itu biar lebih, lebih ini ya, lebih konstan ya, bright, itu seberapa kuat sih warna kita yang akan kita kejar kayak gitu. Karena kan saya nggak lebih detail membahas tentang, apa ini ya, untuk apa sih highlight shadow, terus kemudian post-processing yang lebih detail, tapi secara basic, kalau memang saya kan ada macam-macam juga. Kalau misalkan orang dari film, film fotografi, dari role film itu, editingnya itu diplaskan dua. Nah, ini yang saya adopsi, dari awal sampai sekarang. Mungkin secara saya ini tidak dijadikan general, tapi itu kunci saya untuk mengunci warna, seberapa kuat sih warna kita ambil ketika eksposio itu tinggi kayak gitu. Nah, karena foto yang kita ambil di sini itu memang under ya, jadi secara kelihatan ini kalau di PC saya itu flat. Misalnya itu apa untuk area, area weight-nya ini terlalu banyak. Jadi weight-nya ini menutupi area yang kenapa kita harus bisa mengeluarkan warna yang ada di dalam pen ini, di dalam point of interest-nya ini kayak gitu. Jadi kenapa saya menggunakan eksposur yang tinggi. Jadi secara pengaturan memang untuk kewarnaan, ini saya nggak menghitungkan detail ya tentang kewarnaan yang ekspert, tapi di eksposur yang tinggi itu kita bisa mengetahui seberapa kuat dynamic range di dalam foto kita kayak gitu. Kenapa sih kita menggunakan foto menggunakan eksposur yang tinggi untuk di edit, kemudian kita turunkan lagi kayak gitu. Kalau aku boleh tambahkan ya, sebetulnya kalau apalagi kita motret food yang seperti ini memang tujuan akhir, foto dari makanan itu dia harus kelihatan menarik, supaya orang yang melihat foto itu, waduh, kepengen gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang eksposur dari awal sudah benar. Eksposur apakah itu antara warna-warna yang kita mau tampilkan itu anggap aja 90-90-90% sudah harus benar di sana. Post-processing hanya kita pakai untuk men-touch up, men-retouch foto itu supaya lebih sempurna, itu aja. Tapi pada saat awal motret itu sudah harus benar. Mungkin Pak Suki banyak pengalaman di foto-foto makro, mungkin bisa bantu Pak Suki. Bisa ini aja dinyalakan mic-nya, mungkin lebih personal kalau kita ada. Iya, Pak Suki tolong dibantu dong Pak Suki. Pak Suki ini soalnya spesialis di makro nih, Cong. Oh makro, ya Pak. Spesialis makro nih Pak Suki. Bisa bantu sharing Pak Suki. Iya, bisa bantu sharing Pak Suki. Saya sih enggak, anu ya. Fotonya hanya hobi aja sih Pak JK. Bagus-bagus soalnya fotonya Pak Suki. Terus terang saya kalau ngedit juga enggak pernah ngedit terlalu anu ya. Terlalu otomatis saya terus terang kalau ngedit enggak tahu saya Pak. Iya. Saya kemarin baru justru belajar ngedit sama Pak Ruby. Oh ya. Jadi paling ngedit saya seperti tadi, Mas siapa sih namanya, lupa saya Mas. Icong Pak. Mas Icong. Paling cuma naikin saturasi, naikin exposure, atau turunin. Terus cuma-cuma itu kalau misalnya ngedit terlalu ekstrem enggak pernah saya. Hampir semua rata-rata foto saya itu, kebetulan saya menggunakan Sony, Sony A7 waktu itu sudah, memang udah dari kameranya udah ini, udah istilahnya udah inilah. Udah pas kan eksposisinya. Itu yang tadi saya juga setuju Pak. Memang foto-foto kita idealnya dari awal tuh udah 90-95% udah benar. Jadi pada saat di Lightroom atau di apapun tuh paling cuma tinggal nambahin atau ngurangi sedikit-sedikit aja. Saya juga menganut prinsip itu Pak. Saya setuju Pak Suki. Jadi terus terang Pak, kalau saya mau minta di-sharing masalah ngedit, saya enggak ngerti Pak ngedit saya. Bukan, bukan ngeditnya. Tapi maksudnya pandangan mungkin Bapak tentang warna-warnanya Bapak. Saya sih kalau warna yang terus terang, kalau makanan memang seperti itu Pak. Pak Jeka betul tadi ketika misalnya food photography itu kan bagian warna-warna itu menggugah selera penikmat yang melihat itu supaya ingin makan gitu loh. Jadi ada muncul selera seperti itu. Kalau makro enggak? Saya sih enggak. Mungkin ada sedikit perbedaannya antara food photography dengan makro photography. Kalau kadang di makro photography mungkin kadang enggak orang, kalau seperti warnanya kita bawa dari food photography ke makro, jangan-jangan intensnya kita ingin makan binatang itu, itu enggak enggak ini juga. Jadi agak-agak perbedaan warna-warna yang agak, mungkin kalau di food photography memang warna-warna cerah itu mungkin harus ditonjolkan, Pak. Biar agak yang melihat foto itu tergugah seleranya untuk mau memesan, Pak, atau mau makan makanan itu. Betul, kalau makronya untuk ini, Pak, sampai ekstrim gitu, saya belum ngecek sih, Pak, untuk ininya Pak-Pak Sukianto. Enggak, kalau ekstrim enggak, Pak, saya paling kalau pas lagi keluar di depan rumah dapat lihat binatang ya mote itu. Hmm, gitu-gitu. Saya kira sampai kelihatan kepala kayak roh. Enggak, enggak. Nantilah ingin beli rendu sama anu di JK. Saya ke Pak JK langsung, Pak, nanti. Nanti kalau saya ke Malang hampir ada tempat di Pak Suki ya. Siap, nanti main ke rumahnya Pak Rudy. Tapi tadi menarik, Mas, yang tadi kreatif dipotografi itu, ya sekarang memang dituntut seperti itu, kreatifitasnya fotografer gitu. Kalau enggak, ya itu-itu aja, enggak stagnan kita hanya punya fotografer. Tetapi beberapa hal pernah saya lakukan ketika misalnya menggunakan, tadi saya chat itu menggunakan handphone sebagai mirror gitu, itu kan rata-rata ketika kita misalnya bawa kamera pasti bawa handphone juga. Untuk handphone juga, untuk refleksi, Pak, ya? Refleksi. Itu pernah saya lakukan dan teman-teman ternyata suka foto saya. Objek apa, Pak? Bisa saya sharing, enggak? Boleh, boleh, sharing, Pak. Bisa, Pak. Sharing aja, Pak. Saya mendingan dulu. Bisa share, ya, Pak. Harusnya bisa, ya. Bukan kebuka. Mungkin Gali bisa minta tolong di-open untuk screen sharing-nya Gali. Sudah, sudah, Pak. Sudah bisa, ya? Ini foto saya, Pak. Bisa kelihatan enggak foto saya ini? Kelihatan, Pak. Wow. Bunganya keren. Nah, ini cuma pas lagi iseng aja pas depan rumah itu, ya? Lagi lihat bunga, terus bawa handphone. Saya tempatin handphone di depan kamera. Jadinya kan refleks. Sebenarnya orang mikirnya gimana cara buatnya waktu itu, kan? Iya, iya, betul, Pak. Saturasinya tinggi sekali, ya, Pak, ya? Iya. Ini saya naikin saturasinya, Pak. Enggak seperti ini warnanya. Iya. Agak-agak saya naikin sedikit saturasinya, lah. Biar agak kelihatan nonjol warna merahnya, bunganya. Iya, iya, iya. Pakai lensa berapa ini, Pak? Lensa 50 makro, Pak. 50-50 makro, ya? Oh, yang F3,5, ya? Enggak salah, ya? Yang punya Sony-nya? Manual, tapi yang saya punya, Pak. Oh, manual. Oke. Manual. Maju-mundur berarti, Pak, ya, motret makronya. Betul, maju-mundur. Iya, iya, iya. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini, ya, tadi udah banyak di, apa ya, diberikan contoh-contoh yang kreatif, fotografi itu bagaimana kita, apa istilahnya, ya? Ya, kita mau jadikan Instagram-nya, Pak. Fotonya itu biar disukain orang, terus kemudian bisa jadi panutan, kayak gitu. Betul, betul, Mas. Jadi, ini apa istilahnya influencer? Cuman gini, Mas, kalau misalnya tadi itu kan, kita lihat di videonya itu kan, ya harus ngajakin orang yang nggak suka foto sebenarnya. Harus ngajakin orang yang nggak suka foto. Jadi kru berarti, Pak, ya? Iya. Soalnya kalau sama kru, nggak tahu siapa yang memegangin itunya, propertinya. Sama dengan makro juga itu, Mas. Kalau makro yang kadang dapat binatang-binatang yang pingin kita setting, ya nyari orang yang nggak suka moto makro. Karena kalau dapat orang yang suka makro, ya semuanya pingin moto. Ini kan kadang kalau setting juga kan, kita kejar momen juga. Betul, betul, betul. Seperti itu. Ini ada permintaan khusus dari Pak Sem, dari dua, tiga kali pertemuan kemarin. Beliau minta saya sharing foto. Ya, dari Pak Sika ini, Pak. Bisa itu sharing foto. Bentar ya, saya share. Bentar ya, saya cari-cari ya. Kebetulan saya ini sukanya foto travel. Dan yang lebih ke arah natural travel gitu ya. Jadi foto-foto saya nggak terlalu spesial sih. Lebih banyak travel fotografi. Contoh misalnya, mana ya? Ini sebentar, saya sekalian pilih aja deh beberapa foto. Nanti Pak Rudy itu ditodong buat membicara. Foto-fotonya wakil. Oh, boleh-boleh Pak Rudy ya. Dia spesialis BW dia. Spesialis BW. Iya. Saya banyak kan foto travel dan street foto sih. Jadi agak berbeda dengan topik kita sore ini. Bentar, saya cari foto-foto yang... Dan saya agak suka black and white foto. Foto-foto black and white itu buat saya menarik. Nggak tahu entah kenapa ya. Dan saya suka main yang shadow, light. Ini deh beberapa dah. Ini foto travel biasa. Saya pakai kamera kecil ya. Waktu itu kalau nggak salah Deluxe 7. Leica Deluxe 7. Ini juga sama. Saya pakai Leica Deluxe. Fotonya sih biasa-biasa. Foto travel aja. Ini saya pakai Sony RX. Eh, sorry. Sony apa ya, Jung ya? RX-1. R. Ini keren, Pak. Kalau di-back jadikan BW, Pak. Ini di BW mungkin juga bagus ya. Keren kalau BW, Pak. Karakternya muncul. Ini saya maju dekat sekali. Waktu itu tahun lalu ini saya foto di mana ya? Di Maroko. Saya pergi dengan timnya, dengan Sony. Sony Indonesia. Terus pergi ke kota-kota kecilnya di Maroko itu. Terus dapat orang-orang kayak gini. Orangnya bersorban, lucu-lucu. Ini juga di satu tempat di Maroko ya. Apa itu? Saya lupa itu. Saya suka foto-foto yang sifatnya seperti human interest atau travel atau street photo gitu. Ini foto saya pakai film kamera. Ini saya cuma mainan black eyeshadow, highlight and shadow. Wih, keren. Lagi di airport. Cahaynya keras sekali. Ini juga saya main highlight and shadow aja. Ini kalau dilihat garis-garisnya kan dari atas vertikal, dari samping, kemudian mengarah ke satu anak kecil ini. Apalagi ya. Foto-foto saya kebanyakan tipikal yang begitu. Jadi bukan tipe foto-foto yang coba saya lihat dari awal mungkin ada. Nah, ini ada satu, empat. Satu, dua, tiga, mana lagi? Empat, lima, ini ya. Enam deh saya fokus ya. Nah, ini saya pergi ke Bromo tempoh hari. Saya foto black and white pakai lensa 35 mili. Saya juga pakai lensa 35. Foto-foto seperti ini yang saya biasa potret, Pak Sen. Emang ada yang? Street photo. Ya, peringkian foto-foto seperti ini. Cerita. Pakai apa ini, Gu? Ini di daerah mana ya? Saya ingat di Kenggeran ini. Pelabuhan apa itu? Ini kelihatannya, Pak. Kalimas. Kalimas, Kalimas. Ini, kalau ini saya pakai lensa khusus ini. Nogtilux. Justinilux 50. Ini udah foto lama sekali ini. Ya, foto-fotoku kurang lebih kayak gini. Ini juga, ini foto apa ya? Ini pakai lensa 35. Nah, kalau ini agak ribet sedikit motreti. Karena saya harus menunggui supaya bola itu bisa menutupi matahari di belakang. Tergas. Keren ini, Pak. Kenapa? Keren. Terima kasih, Pak. Ini, ini, kira saya jongkok di sini, di belakang, di depannya anak-anak itu, sambil menghindari supaya bola itu enggak lari ke kamera saya. Keren-keren ada sepulit saya jongkok nungguin momen-momen mereka main bola ini. Karena saya motretnya pakai kamera manual ini. Jadi, saya enggak bisa burst. Jadi, saya harus nunggu pas momennya tepat, baru jepret shuttle. Dan juga cari supaya area yang anak-anak depan ini enggak numpuk dengan belakang. Jadi, yang depan, muka-mukanya kelihatan semua. Kecuali ada satu yang bawah ini. Kainnya aja ketutup. Andaikan ini, ini dia agak miring sedikit, foto ini buat saya jadi jauh lebih baik. Tapi, memang enggak gampang sih dapetin posisi mereka, bisa kelihatan semua. Tapi, rim light-nya dapat, Pak. Nah, yang saya suka dari foto ini rim light-nya. Memang dia dapat rim light-nya. Karena saya ngukurnya di daerah sedul, Pak. Sedulnya saya ukur. Dan ini kalau bola ini, dengan jarak saya kira-kira 2 meter, speed saya harus tinggi, Pak. Supaya dia bisa nge-freeze gini. Kalau speed saya di bawah 1.25, bola ini akan kelihatan motion-nya. Jadi, waktu itu saya pakai speed-nya di atas 1.25, antara 200-250-an mungkin ya. Supaya dia bisa nge-freeze. Nah, karena dengan speed yang begitu, mukanya anak-anak ini harus terang. Mau enggak mau, ISO-nya yang saya angkat tinggi. Walaupun ini di outdoor jam 3-4 sore, ini saya pakai ISO di atas 1.600. 1.600 paling tinggi. 1.600. Supaya saya bisa dapat speed yang tinggi. Dan yang berikutnya apa? Depth of view saya bisa lebar. Saya mainnya di F8 atau F11 ini. Kalau kita mainnya di F5,6, ini yang belakang-belakang anak-anak. Di belakang ini akan menguruskan. Jadi, ini rotok panjang memang foto ini. Saya nunggu foto ini lama. Ini juga lanjutan dari yang tadi itu. Jadi, action-nya. Ya, kira-kira itu fotoku. Pak Sen, kalau saya motretnya beda sama si Ijong soalnya Pak Sen. Tapi Mas Hicong kok enggak punya IG. Kenapa Mas? Kalau saya sendiri juga hampir sama Pak fotonya. Saya juga, boleh Pak Jekai ya nge-share ya. Hasil foto saya pakai kameranya Pak Jekai kebetulan. Maksud saya kenapa enggak punya IG, Mas? Ide yang mana, Pak? Maaf. IG, IG. Tadi di awal katanya enggak punya akun IG. Kalau pertanyaan soal IG ini jawabannya panjang. Kalau ide saya itu sulit setiawan junior. Cuma kalau saya itu memang di awal kepengnya kan ngejual foto, Pak. Ngejual foto. Waktu itu di tahun 2014-2015 ya. Masih rame yang namanya Pixoto 500 piksel kayak gitu. Nah, saya itu dulu fokusnya ke situ. Nah, eranya IG itu saya akhirnya tinggalkan. Akhirnya saya enggak pernah konsen untuk di IG. Terus kebetulan saya ketemu dengan Jekai Lensa di tiga tahun, empat tahun sekarang. Ini saya di kasih proyek untuk IG gitu. Jadi, oh foto ini seperti ini, Pak. Oh iya, saya bisa, Pak. Kayak gitu. Sebenarnya awalnya dulu saya memang sering kayak jualan desain, Pak. Kayak Brands of the Wall, terus Behensi, terus Freepik, kayak gitu. Jadi, saya jual desain kayak gitu untuk yang di-share. Kemudian memang kan dulu sering ngumpulin-ngumpulin gitu. Tapi, untuk sekarang ini memang saya harus fokus ya untuk di Jekai Lensa. Jadi, kebetulan, nah ini istilahnya sedikit banyak rubrik yang ada di Jekai Lensa. Saya isi kayak gitu, Pak Suki. Oke, Mas. Jadi, kalau misalkan ditanya IGJong apa gitu. Ya, Jekai Lensa itu, Pak. Kayak gitu. Ada lagi mungkin? Pak Sien, mau share foto itu? Mana, Pak Sien? Pak Sien, mungkin mau share foto, bisa, Pak. Mic-nya saya unmute ya, Pak. Ya, di-unmute aja. Kalau ada yang mau share foto, silakan ya, Rufi. Mungkin ada foto-foto lain. Silakan ya, teman-teman yang mau share ya. Mungkin kita bisa bareng-bareng kasih pendapat gitu ya. Ini, Pak, bercanda, Pak. Ini fotonya, Bebe mana? Bisa, bisa, Pak. Atau mau, ini, Pak Suki, ini mau ambil, sudah ambil Bigora, Pak. Mau nampilin nggak, Pak? Nggak, mau tunjukin ke Pak Jekai, yang kemarin sama foto dengan Pak Rudi ini. Sama Pak Rudi. Wow, keren ini, Pak. Iya, I see. Di-print ya, Pak, ya? Iya. Katanya kan tadi, Mas Caceng itu harus, foto itu harus di-print out. Nah, biar tahu, Pak, betul. Kita bagus atau tidak, kayak gitu. Iya. Ini saya sering hunting sama Pak Rudi, Pak Jekai. Kalau hunting, sering-sering sama Pak Rudi. Oh, sering-sering. Oh, gitu ya? Sering pergi sama Pak Rudi, ya? Iya, betul. Di Bromo, Pak, ya, spotnya, Pak, ya? Di Bromo, Pak, Mas. Di Bromo. Saya kira kan ada yang hampir-hampir mirip gitu spotnya. Kayak di Jogja itu juga ada kan gumul pasir, gitu. Mungkin di konsep di situ juga bisa kayak gitu. Kemudian kalau pasirnya rata kayak gitu, biasanya udah tahu nih fotonya pasti di Bromo. Atau ini, saya mau share foto juga, kalau misalkan hasil jabatan saya. Bapak-bapak, Pak Jekai, ya? Saya coba. Iya, boleh, boleh. Dua foto aja. Saya coba mengasah di ini, apa? Yang namanya street photography. Kayak ini, mohon maaf. Nah, ini salah satu hasil foto saya yang waktu kapan hari sempat diposting di Jekalensa. Sekitar dua tahun lalu, Pak, ya, ini fotonya, ya. Dua tahun lalu. Jadi, memang foto ini sih, saya bilang itu benar-benar kebetulan, karena ini bertempatan ketika sore. Kalau sore kan sebutannya golden hour, ya. Golden hour, ya, kalau nggak saya. Jadi, untuk cahayanya ini benar-benar mendukung. Ini kebetulan lokasinya ada di depan Jekalensa. Jadi, memang si penjual lontong balap ini sering bercanda ya di depan. Jadi, saya coba. Karena mereka dia juga obis silat gitu. Jadi, memang dia itu sedang bersilat. Bukan diatur perakaannya. Jadi, memang dia sedang silat satu, dua kuda-kuda. Saya ambil, kebetulan, ya, ada dua frame foto. Salah satunya ini, kayak gitu. Pengambilannya yang pas. Karena memang menggunakan perlaika range vendor. Itu secara tips fotonya, kalau dari saya, ataupun Pak Jekal pun juga bilang, kalau kita pertama kali itu harus metering yang namanya fokus. Jadi, kita sudah bersiapkan. Kebetulan kita pakai 5 mili sumi loop, sker 1,4. Jadi, sekitar ada mundur itu sekitar 2-3 meter. Kita sudah kunci areanya. Kemudian, kita tinggal ambil objek itu dengan kemasan yang bagus. Karena moto, kalau dari saya pribadi ini, konsepnya beda. Jadi, saya itu, moto itu harus, kanvasnya sudah jadi duluan, baru kita kemas dengan objek itu yang menarik, kayak gitu. Jadi, misalkan ini, ini kan kanvasnya sudah bagus nih, ceritanya ada nonton balap ya, untuk objeknya. Misalkan ini ada ibu menggendong, ataupun ibu sedang mengaduk minuman, ini sudah bagus, kayak gitu. Nah, ini ditambahkan dengan elemen foreground orang sedang bercanda di jam kosong. Karena ini memang tipenya kudah-kudah, dan ini anak kes hati, kalau nggak salah, seperti itu. Jadi, ini hasil-hasil foto saya sih. Jadi, kurang lebihnya, biasa juga agak, ini ya, karena Pak JK waktu itu juga nge-repost foto saya, dan mencoba ngetik IG saya, memang nggak bisa connect, Pak. Jadi, salah satunya itu, terus, kemudian, satunya ini, untuk, karena memang saya suka ya, saya suka banget dengan Leica, karena memang saya belum bisa beli. Tapi kalau dari ayah saya sih, juga ada, pakai Leica Film. Jadi, M3 waktu itu, yang ayah saya punya, cuman, jadikan koleksi. Nah, ini, saya masih tetap pakai M240, kebetulan jamnya sama, di golden hour, warnanya yang bagus. Jadi, saya coba untuk bisa mengunci di area tengah, karena memang lensanya ini, dengan kode asperical itu sangat bagus ya. Jadi, untuk area depth of field-nya ini, sangat enak sekali. Nggak tahu kenapa, ini saya hanya punya di Leica, lensa Leica ini, yang bisa menjelaskan lebih detailnya, setelah teknisnya itu Pak JK. Gimana, Pak, tentang dynamic range, ataupun photo depth of field di foto ini, Pak? Ini kamu motret pakai lensa 35, ya? Ya, 35-4. Ini ada X-6-nya, Pak, di bawah. Maksudnya, kalau saya sih, di mode, untuk speed-nya ini, saya taruh A, untuk ISO-nya ini, apa, sekitaran di angka 200, kayaknya. Ya. Karena di sore hari. Ya, Fragman, yang saya rasa ini, kamu main di sekitar, antara F-56 ini. F-56. F-56. F-56, betul. Ya, kurang lebih begitu ya. Karena, kalau 35 di F-56, dia, background belakangnya, dia nggak akan terlalu habis. Jadi, masih ada, definisinya masih jelas. Ya. Dan memang lensa 35, F-14 ini, dia, peak performance-nya di F-56. F-56. Jadi, kelihatan sekali, apa namanya, kelihatan sekali, warna-warnanya, tajamnya, bagusnya di situ. Ya. Dan foto, ya kalau Laika itu, yang saya heran ini, Pak. Saya kok nggak perlu post-processing, Pak. Kayak saya edit-edit. Warnai, warnai memang enak. Yang 240, Pak ya. Atau dilihat sesuai miliknya ini. Saya kurang begitu ini. Warnai enak. By the way, tadi malam itu ya, ada satu, saya cerita aja, sharing aja. Tadi malam itu, saya diundang Zoom sama salah satu temen. Jadi, ceritanya minggu lalu, waktu kita lagi Zoom-Zoom acaranya Anton Gautama, salah satu dari peserta yang hadir itu, ternyata dari Bandung. Suka street photo. Dan dia lihat foto-fotonya Anton Gautama. Habis itu, tadi malam itu, mereka bikin sesi khusus di antara mereka sendiri, di antara grupnya mereka di Bandung, saya diundang, itu bahas khusus fotonya Anton Gautama pakai lega. Habis-habis memang ini. Dan sampai mereka itu bingung, sampai tanya sama saya, diundang itu jadi nonara sumber. Kan saya kenal Anton baiknya. Dia tanya, ini gimana sih Mas Anton caranya foto-fotonya dia itu, kok warnanya bisa kelihatan bagus. Terus foto di indoor, motret di dapur, itu kenapa aku harus main di F11, di F8 gitu. Ya kebetulan saya memang tahu proses Anton dari awal, jadi ya saya sempat cerita spintas gitu sama mereka. Kira-kira begitu. Sebentar, ini ada teman pengen share ya. Sebentar ya, tak. Jom ada Wwe mau sharing. Coba tak share ya foto-fotonya Wwe ya. Ini teman-teman kita minta masukkan dari teman-teman yang ada. Nah ini foto travel ya. Ini foto travel. Jadi family portrait ya. Menurutmu gimana Jom? Warna-warnanya Jom? Nah, ini kalau dari dari saya kan melihatkan tadi awal itu rule of threat Pak. Jadi rule of threat itu ini saya lihat ini memang perfect Pak. kelihatan. Kan dari elemen untuk langit, kemudian untuk ada foreground di depan ini, ada tumbuhan ya, tumbuhan jalar ya. Ini seperti kayak semangka murun gitu ya. Terus kemudian di bagian untuk model atau apa, istri ya, istri Pak Bw ya, dan kemudian anak ini, emang saya bilang ini bagus. Cuman kalau misalkan dilihat sih, ini sentuhan sentuhan ininya ya, kalau memang Pak Bw kan saya belum tahu apa detail tentang tentang genre ataupun kamera yang dipakai. Ini kamera yang dipakai di seri Sony atau Leica Pak? Saya belum itu. Karena memang ini kok saya lihat di layar saya ada sedikit ini ya, apa, sik di bagian di bagian wajah. Ini ini apa, sama Pak dengan Pak Jekar atau gimana Pak? Soalnya mungkin ini speednya agak kurang. Resolusi gedenya. Iya, rasa ini speednya mungkin kurang tinggi sedikit ya. Atau mungkin fokusnya di anaknya rasa Hicong. Lebih fokus ke anaknya. Iya. Ini kalau dilihat di area kaki kan dia harusnya dia sejajar Pak. Meteringnya ini. Metering kaki antara kaki untuk kaki. Harusnya kan depth of fieldnya itu bisa ngunci antara foreground sama istilahnya mid-nya. Tapi secara secara momen sih ini kan sudah saya bilang ini bagus istilahnya itu kan kalau misalkan ini yang ada di Lightroom ya kacamata Instagramable kita bisa cari atas dari atas dari atas itu untuk apa yang namanya layer ND ND Pak ya sebutannya untuk ini ya di graduated ditambahin baru lagi biar kelihatan dramatik. ya gitu karena memang kan periodennya lebih lebih ditambahin saturnasinya seperti itu itu bisa menambahkan ini foto-nya dia lagi tidak tahu ini foto landscape ini kelihatan leading line-nya dari jalan ini jalan kecil ini leading line-nya ini oke ya cuma memang ini cahayanya kurang turun sedikit atau kalau enggak dikasih parsial ND itu mungkin langitnya bisa lebih dramatis ya kalau garis horizontalnya belakang enggak enggak kelihatan horizontalnya kan ini garis horizontal maksudnya ya garis pantainya garis pantainya garis gunung itu garis gunung apa yang saya kelihatan miring agak susah mendefinisikannya memang sedikit agak turun ya agak turun ya tapi kalau kita pakai patuhan yang garis pantai mungkin sedikit turun tapi kalau kita pakai patuhan yang di atasnya garis garis pantai mungkin bisa ya tapi ya enggak tahu lagi cuman ini cahayanya kurang turun kalau aku melihat foto ini sebetulnya komposisinya sudah oke cuma aku merasa kalau diambil sedikit lebih gelap dalam posisi jamnya ya mungkin ini jam 3 jam 4 sore mungkin diambilnya jam 5 sore sejam lagi dari ini mungkin akan kelihatan lebih dramatis ya tapi ya itu faktor faktor lag juga berpengaruh ini karena jam-jam segitu itu momennya sebentar aja bisa dapat bagusnya kan kalau komposisinya gimana Pak komposisinya komposisinya sih aku rasa sih standar ya standar begini ya memang sudah ada leading line terus ada garis pantainya memang dia membentuk seperti huruf T gitu ya kalau aku mungkin ini tak bikin 16 banding 9 mungkin supaya matahari apa langit bagian atas tak kurangin gitu jadi lebih 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 wide gitu karena ini kita mau cerita apa ini sebetulnya di foto ini masih belum 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 tampak dengan jelas betul ya gitu ini juga mirip mungkin kalau mataharinya turun ini sekitar jam 3 ini atau jam 4 ini sudah ya ini ini sebenarnya mungkin lebih lebih bagus mau dapet re-offlet kalau fotonya ini saya lihat tinggal setengah jam satu jam lagi aja di mataharinya ada dapet re-offlet ini bisa kalau mau memang konsen di landscape itu nambahin kayak gitu juga ini ini hampir kelihatan ada yang turun di bagian bawah ya benar sini ya sebelah kiri di re-offlet roll mau ngeroll dia dikit lagi rollnya dapat nih mas ya benar Pak Sam mana ini ada yang bagus punya EWB ini keren ntar ntar ya ntar aku share ya bisa enggak WIWI ini soalnya belakang kan luar biasa sekali apa namanya ininya passionnya dia luar biasa passionnya dia ini nah wui keren cuma ini saturasinya tinggi ini sama WIWI editnya cukup banyak ini ya betul ya WIWI mana WIWI ayo komen dong WIWI ceritain dong WIWI ya ini mungkin saturationnya tapi saya waktu keadaan ini memang langinya agak gelap kita lihat satu lihat mataharinya ini terbenam wah bagus banget gitu saya ini pakai ini RX100 Mark VI RX100 ini ini cropping nggak fotonya pak enggak enggak pak saya enggak cropping pak diameternya ini kan apa sensor ini mikroforter apa APS-C sensor kamera pocket iya ini saya lupa nih saya puter ke berapa mili saya lupa antara 24 sampai 35 mungkin antara itu mungkin ini waktu kami habis turun ini di laut mati di laut mati Jordania ini ini waktu waktu ini setelah habis dari bawah kan sebenarnya kan foto-foto mungkin kurang gelap nah ini pas kami nai ini sudah gelap lebih gelap dari tadi kita berapa ini matahari sudah hampir turun ini ya ya mungkin ya masih jam 5 lebih lah mungkin jam 5 lebih itu Pak saya mana ini masih belajar tapi cek banget Pak luar keren keren yang lainnya kalau mau share foto silahkan silahkan kalau mau share foto atau ini bisa saya satu ya lagi iseng-iseng di rumah iya Pak bisa Pak Pak Sugi bisa keren doang ini ceritanya ini lagi iseng Pak Mas saya punya dapat dikasih lensa kamera sama teman kamera rusak sih ini seperti Yasika apa-apa ini Canon Canon terus barang rongsokan gitu kan tak pikir mau diapakan gitu terus kemarin juga butuh teman dari saya kan dari Sulawesi Mas iya terus dikirimin ini namanya Geko dikirimin dari Sulawesi gara-gara karena suka moto makro ya dikirimin dari sana terus prosesnya ini agak lama juga settingnya yang pertama kan nempatin kamera ini terus setting masukin daun ini daunnya ditaruh di dalam mountingnya Pak ya ya betul di dalam mountingnya itu dijepit aja di dalam habis itu posisi kamera pakai tripod segala macem settingannya udah pas ngambil Gekonya terus Gekonya ditempatin di ini ditempatin di demonnya abis itu tinggal dia nyari-nyari kira-kira kapan dia keluarnya gitu Mas oh jadi momen Pak ya jadi ini rangkaian foto ini panjang ini ceritanya sampai ada berapa frame tapi yang paling bagus cuma ini saya rasa ini apa kalau F-nya sih kalau lebih besar lagi lebih bagus Pak ya ini hafalnya gelap Pak ya hafalnya belak hafalnya belak karena kan belakang ini kan objeknya kan gelap Pak ya jadi area belaknya ini kan banyak jadi ada pengaruh juga di bagian untuk poinnya karena kan kalau Gekonya ini kan sebenarnya warnanya kan bisa di esplorasi cuman ini warnanya gak bagus Mas Gekonya Geko mungkin karena gak bagus dikirim ke aku gitu oh gitu iya totalnya itu juga sampai ke area leher iya betul jadi kan di bagian siku-sikunya ini kan kelihatan kayak sisi-sisi kecil gitu kan kalau kalau makro kan rata-rata sih orang kan jarang-jarang sekali pakai bukaan lebar iya kalau misalkan kita bisa bikin softbook itu yang kecil bisa masuk di dalam area makronya selama lensa itu ada F di atas 22 kan kita biasanya pakai disitu karena demofilnya kan semakin sempit kalau objeknya semakin kecil betul gak Pak Suki ya informasi tentang makro terima kasih ilmunya mas jadi saya tuh rata-rata mau pakai itu apa label gak pernah pakai nanti ada next time dicobalah pakai itu mas terima kasih terima kasih Pak Suki putunya cakep-cakep Pak Suki ini spesial makro ini kalau lihat saya ini udah berhenti makro Pak semenjak diajak sama Pak Rudy ya sering HI apa segala macem oh gitu ya teman-teman kalau masih ada yang mau sharing monggo kalau enggak sekedar info kebetulan hari ini acaranya double nih kita siapa hari ini Ijong kan sharing masalah Instagram foto terus nanti malam jam 7 itu ada acara lagi tentang travel foto jadi kalau teman-teman masih masih senang dengan acara-acara seperti ini nanti malam kita akan ketemu lagi dengan ini kali dengan Jerry dengan Jerry Budiman dia memang travel travel dia pergi kemana-mana ke Amerika ke Jepang ke Amerika Selatan terus ke mana aja ke Iceland jadi banyak foto-foto yang kantik dari belahan dunia yang lain jadi kalau nanti teman-teman ada waktu ayo kita ketemu lagi malam sambil santai-santai sementara ini sore kita udah ternyata sudah hampir 2 jam loh ngobrol 2 jam Pak jambat enggak terasa enggak terasa ya soalnya temanya ini agak berat ya Instagram semua pakai Instagram kalau ngomong foto itu bener kok enggak kroso kok moro-moro hampir wrong jam ya jam gitu durasinya di zoom kan kelihatan Pak terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung sore ini tadi ada beberapa yang sudah gabung lift duluan juga enggak masalah nanti sore eh nanti malam kalau memang masih ada kesempatan kita ketemu lagi jam 7 di zoom gitu oke Pak Suki terima kasih untuk partisipasinya Pak Sem ditunggu juga Pak Sem nanti malam foto-fotonya Pak Sem ini kali aku pengen lihat ini gantian dia lebih todong Pak Sem master itu guru saya itu mas eh Robi nanti jangan lupa lu siapin ya foto-foto ya Robi sama Rudy nanti malam kita malam lebih panjang deh waktunya kita deh nanti itu 3 jam bisa enggak kroso itu ngomong karena di luar jam kerja siap ID-nya sama ya Pak kenapa ID-nya sama ID-nya sama ID-nya beda nanti saya akan share lagi ya hari ini sebentar mungkin si apa namanya si teman staff saya Amel nanti akan share ID-nya yang ini dengan siapa ini barusan yang tanya ID Daniel Pak Suki ya Pak Daniel ya Pak Daniel bisa lihat di Instagram JK Lensa juga kalau misalnya enggak ketemu ID-nya nanti tapi untuk keamanan kita bersama selalu meeting ID-nya selalu kita roba itu hanya untuk apa namanya keamanan kita intinya begitu ya terima kasih buat teman-teman semua yang sore ini sudah bergabung kita akan ketemu lagi nanti malam dalam kesempatan yang sama dan yang lebih fresh see you semuanya thank you thank you thank you